Halo Sobat Juna, dalam pertandingan MMA, petarung tentu dituntut untuk tampil maksimal dengan segala kalian bertarung. Tapi ada juga nih petarung-petarung kotor alias brutal yang membuat KO lawannya, bahkan ada yang sampai diperhentikan loh guys dari UFC. Penasaran kan siapa saja mereka? Yuk tonton videonya sampai habis. Tapi jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, ikutkan dulu ya tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah, biar gak ketinggalan video terdari dari kita guys. Rochimer Palhares Sebagian dari kamu pasti sudah kenalkan dengan Rochimer Palhares? Yups, dia adalah petarung asal Brazil yang ahli jiu-jitsu. Dia memang dianggap keren dalam ahli beradiri ya guys. Namun sayang karena kedekatannya dengan doping dan narkoba, aksi-aksinya di dalam oktagon dan sangkar sering berlebihan bahkan sangat brutal. Tercatat dua kali Palhares nyaris membunuh lawan yang sudah menyerah karena dia tidak melepaskan cipikan di leher sang lawan. Hal ini membuat Dona White selaku direktur UFC memberhentikan dan tidak lagi melanjutkan kontrak dengan Palhares. Wah sayang banget kan guys? Paul Dolly Paul Anthony Dolly adalah seniman bela diri campuran profesional dari kickboxer. Pesaing profesional sejak 2003. Namun karirnya harus terhenti karena kelakuan brutalnya saat bertanding dengan Josh Koscheck pada akhir Mei 2010 di UFC 113. Jadi guys, Josh Koscheck saat itu telah unggul dibandingkan dengan Paul Dolly. Mungkin karena kesel atau memang iri, Paul Dolly memukul Josh Koscheck di akhir pertandingan yang telah dinyatakan selesai. Dan White sangat kecewa dengan perilaku Dolly. Hingga akhirnya presiden UFC itu memutuskan untuk memberhentikan Dolly guys. John Jones John Jones adalah petarung UFC yang karirnya cukup gemilang. Dia memiliki kuncian serta teknik tendangan yang mematikan. Namun dia juga pernah melakukan hal yang brutal sebelum terjadinya pertandingan loh guys. Saat itu dirinya sedang akan menghadapi Daniel Cormier guys. Nah, saat sesi pertemuan antar pemain di startdown, terlihat mereka saling beradu wajah hingga Daniel Cormier mendorong John Jones tuh guys. Merasa tidak terima, John Jones langsung membalas dengan pukulan dan dorongan guys. Beberapa kru dan tim mencoba untuk mengisahkan mereka, meski butuh beberapa waktu untuk mereka benar-benar pisah. Duh, rusuh banget ya. Diasco Sebelum UFC 229, ini adalah perkelahian pasca pertandingan insiden paling terkenal dalam sejarah MMA guys. Terlihat awalnya, Jack Shields marah kepada Dan Henderson atas kegagalan untuk mempertahankan gelar Strikeforce kelas beratnya. Dan akhirnya terjadilah perkelahian. Jason Miller memasuki Octagord secara tak terduga untuk menantang Shields dengan pertandingan ulang. Alih-alih memisahkan mereka, tim dan saudara para petarung justru ikut berkelahi termasuk Gilbert Melendez dan Nathias juga turut serta. Mike Kyle Mike Kyle adalah seniman bela diri dan petinju campuran profesional Amerika yang saat ini bersaing di divisi kelas berat guys. Namun dirinya juga pernah melakukan penyerangan brutal bahkan ilegal dalam pertandingan. Saat itu, dirinya melawan Brian Olsen dari kontes WEC. Namun sayang, Kyle harus didiskualifikasi setelah dia mengalahkan Olsen yang jatuh dengan tendangan ilegal. Kemudian meninju Olsen yang tidak sadarkan diri beberapa kali setelah Bell. Kyle begitu lepas kendali sehingga wasit kedua, Herb Dan, harus masuk ke kandang untuk memulihkan ketertiban. Kyle committed to offenses that led to a quick disqualification to loss. Nah guys, itulah beberapa petarung-petarung MMA yang melakukan pertandingan secara brutal yang takkan terlupakan bagi pecinta MMA. Gimana nih menurut kamu? Komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman-teman kamu semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.